Halo Sobat UI, apakah Anda atau keluarga Anda atau mungkin teman dekat Anda pernah mengalami bau mulut? Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai bau mulut atau istilahnya halitosis, penyebabnya, dan bagaimana perawatan atau pencegahannya. Bau mulut, kalau Anda searching istilahnya di internet, ada berbagai istilah mengenai bau mulut ini. Bisa bret-bret, ada malodor, atau juga halitosis. Yuk kita lihat apa sih yang dimaksud dengan halitosis. Halitosis adalah bau tidak menyenangkan dari mulut yang disebabkan oleh gas volatile sulfur compound. Bagaimana dengan klasifikasinya? Jadi ada berbagai macam halitosis. Halitosis terdiri dari pseudohalitosis, genuine halitosis yang dapat terdiri dari halitosis fisiologik, dan juga halitosis yang patologik yang merupakan kelainan yang berasal dari dalam mulut dan juga disebabkan oleh penyakit sistemi. Istilah yang berikutnya adalah mengenai halitofobia. Baik kita bahas satu persatu ya Sobat UI. Hal pseudohalitosis adalah keluhan bau mulut yang dirasakan oleh seseorang, namun tidak dirasakan oleh orang lain atau tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan. Kemudian ada istilah lagi sebagai genuine halitosis yang fisiologik. Nah genuine halitosis ini merupakan halitosis yang nyata, yang mungkin dapat dirasakan oleh Sobat UI pada saat Sobat bangun tidur. Nah kalau bangun tidur, baunya agak sedap ya. Nah kemudian bisa juga pada saat Sobat puasa. Nah pada saat puasa itu tentu baunya akan berbeda dengan pada saat Sobat UI tidak berpuasa. Lalu ada lagi istilahnya tadi genuine halitosis atau halitosis nyata yang disebabkan oleh patologik. Ini penyakitnya bisa berasal dari dalam mulut, jadi bisa disebabkan oleh gigi yang berlubang, adanya kelainan digusi, nah itu bisa menyumbang 90% dari bau mulut tersebut. Bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit lain, seperti penyakit pada pernafasan, pada pencernaan, ataupun metabolik. Kemudian ada lagi istilah yang disebut sebagai halitofobia. Nah halitofobia itu merupakan suatu perasaan takut kalau orang lain merasa dirinya itu ada bau mulut. Sobat UI setelah mengenal jenis-jenis bau mulut atau halitosis tadi, yuk kita lihat mengenai penyebab-penyebab halitosis atau bau mulut. Bau mulut atau halitosis ini bisa disebabkan oleh gaya hidup atau karena makanan, konsumsi makanan. Gaya hidup seperti merokok atau konsumsi alkohol ini akan menyebabkan bau di dalam roga mulut. Kemudian dari jenis makanan yang dikonsumsi oleh Sobat UI, seperti adanya bawang merah yang masih mentah yang dikonsumsi, kemudian bawang putih atau bawang bombay. Kemudian juga bisa dari konsumsi jengkol atau petai atau rempah-rempah itu akan menimbulkan bau yang cukup khas. Kemudian dari tadi ada gaya hidup dan makanan, selanjutnya adalah halitosis dapat disebabkan oleh berbagai masalah di dalam rongga mulut. Nah masalah ini adalah bisa berupa adanya kelainan dari gusi atau jaringan di bawah gusi. Seperti terlihat pada gambar adanya gusi yang berdarah yang bisa mencerminkan adanya suatu kelainan di gusi atau peradangan pada gusi. Kemudian pada gambar berikutnya terlihat adanya luka atau sariawan yang sifatnya kronis. Nah pada gambar ini terlihat sariawannya itu sudah menyebabkan adanya perubahan dari jaringan dan ini merupakan suatu kanker pada lidah. Kemudian terlihat juga adanya karang gigi pada gambar berikutnya. Nah karang gigi ini juga dapat menyebabkan kerenan di jaringan periodontal yang akan menyebabkan adanya bakteri-bakteri yang merupakan bakteri anaerob yang dapat menyebabkan adanya volatile sulfur compound yang menyebabkan bau di dalam rongga mulut. Kemudian kalau sobat UI lihat ada gambaran lidah yang berwarna cukup putih. Nah itu juga bisa merupakan kumpulan dari sisa makanan atau produk bakteri yang ada di lidah tersebut yang juga menyebabkan bau di dalam rongga mulut. Lalu terlihat adanya gambaran gigi berlubang. Nah gigi berlubang tentunya juga menyebabkan bau karena disitu setelah sobat UI makan banyak sisa makanan yang dapat terkumpul di dalam lubang tersebut dan kemudian menjadi bau. Kemudian kalau sobat UI punya gigi tiruan atau gigi palsu, nah apabila gigi palsu tersebut tidak dibersihkan, itu juga akan menyebabkan tumpukan makanan atau kotoran menjadi bertumpuk di bawahnya dan menyebabkan adanya bau. Selain dari kelainan-kelainan yang disebutkan ini, kelainan di rongga mulut berupa adanya mulut yang kering atau jumlah air udara yang kering itu juga bisa menyebabkan bau. Setelah berasal dari dalam mulut, kita akan lihat bagaimana dengan penyakit-penyakit yang bisa terkait dengan bau mulut. Jadi ada kelainan pada pernafasan, itu juga bisa menimbulkan bau karena bisa keluar aromanya dari mulut dan juga hidung. Kemudian bisa juga terjadi adanya infeksi pada soal pencernaan, maaf seperti pada tonsilitis, bronchitis, atau adanya kanker. Kemudian kalau kelainan pada pencernaan, seperti adanya gastroesophageal reflux disease, atau GERD, kemudian produk-produk bakteri pencernaan, atau healthobacter pylori, itu juga dapat memproduksi volatile sulfur compound. Kemudian mengenai penyakit gangguan metabolik seperti adanya diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian kelainan hati, dan juga kelainan ginjal akan memberikan aroma yang kurang sedap di dalam rongga mulut. Selanjutnya setelah sobat UI tahu tadi bagaimana hal-hal yang bisa menyebabkan bau mulut, sekarang bagaimana kita memastikan adanya bau mulut atau seorang dokter misalnya mendiagnosis bau mulut tersebut. Atau sebenarnya sobat UI bisa loh mengecek sendiri. Nah, pertama kali sebenarnya tadi berdasarkan urutan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa adanya kelainan di dalam rongga mulut tentu akan menyebabkan bau. Jadi kalau misalnya sudah jelas sobat UI memiliki gigi yang berlubang, atau adanya karang gigi, atau sisa akar, nah sebaiknya itu dieliminasi dulu. Sobat UI bisa berkunjuk ke dokter gigi untuk melakukan perawatan gigi. Tapi untuk memastikan adanya suatu bau mulut atau halitosis ini, sebenarnya ada beberapa pemeriksaan yang bisa sobat UI lakukan. Nah, ada istilahnya organoleptik. Pemeriksaan organoleptik ini sebenarnya bisa loh dilakukan sendiri oleh sobat UI. Misalnya, sobat UI bisa menelengkupkan tangan sobat UI, kemudian mengeluarkan nafas melalui mulut. Nah, silahkan menikmati apakah memang di situ ada bau mulutnya atau tidak. Nah, kemudian sobat UI bisa juga menjilat dengan lidah permukaan punggung langan sobat UI, kemudian dicium apakah itu ada bau yang tidak sedap. Atau sobat UI bisa juga meminta bantuan teman atau keluarga untuk mendeteksi adanya bau mulut. Biasanya keluarga dekat akan lebih mudah untuk ditanya apakah sobat UI memiliki bau mulut atau tidak. Nah, pemeriksaan lainnya adalah tadi tetap namanya organoleptik, tapi dengan menggunakan adanya pejekat, seperti bisa digunakan stereofoam, kemudian stereofoam itu dibolongin. Kemudian sobat UI berada di sisi yang satu, kemudian yang melakukan pemeriksaan di sisi sebelahnya. Kemudian dari pipa atau sedotan itu, sobat UI bisa menghambuskan nafas dan yang di sisi sebelahnya akan mendeteksi adanya bau mulut. Namun hal itu tentu harus hati-hati ya dilakukan karena ditakutkan kalau ada penyakit pernafasan yang dapat menular, nah itu bisa menyebabkan adanya penularan di antara keduanya. Nah, kemudian setelah tadi dilakukan pemeriksaan secara subjektif atau tadi self-examination, kemudian ada yang dapat menggunakan alat tadi. Alatnya adalah bisa penggunaan halimeter. Nah, halimeter ini dengan sobat UI menghambuskan nafas melalui selang yang tersedia, itu nanti akan terukur berapa banyaknya gas volatile sulfur compound yang dihasilkan. Dan dari situ akan terdireksi apakah masih dalam batas yang normal atau sudah cukup tinggi, sehingga memang dapat didiagnosis bahwa sobat UI menderita halitosis. Pemeriksaan lainnya adalah dengan menggunakan enzim yang disebut sebagai banates. Nah, setelah kita mendiagnosis halitosis tadi, bagaimana kemudian pencegahan atau perawatannya? Nah, untuk perawatannya tentu apabila sudah terdeteksi misalnya tadi adanya suatu kelainan atau penyakit di dalam rongga mulut, baik yang disebabkan oleh gigi ataupun bukan gigi, seperti tadi oleh saryawan, maka itu sebaiknya dilakukan perawatan dulu sobat. Jadi, setelah dilakukan perawatan itu, baru kemudian bisa dicek kembali apakah sobat UI masih memiliki bau mulut atau bau yang tidak sedap atau kita sebut halitosis tadi. Atau kalau misalnya sobat UI memiliki penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, seperti penyakit pencernaan, kemudian pernafasan, atau adanya penyakit metabolik lain, maka penyakit-penyakit itu sebaiknya segera, maksudnya sobat UI segera berkonsultasi ke dokter untuk dilakukan perawatan terhadap penyakit tersebut. Nah, kemudian untuk menghindari halitosis ini, sobat UI dapat menghindari gaya hidup seperti merokok atau konsumsi alkohol, jadi makan-makanan yang sehat dengan konsumsi buah, sayur, kemudian asupan air yang cukup, karena kondisi mulut yang kering juga tentu akan menimbulkan bau. Lalu, sobat UI juga melakukan perawatan gigi dan mulut sehari-hari yang dapat dilakukan di rumah, Nah, seperti menyikat gigi dengan teratur, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur, juga melakukan sikat lidah. Jadi, sikat lidah itu juga dapat dilakukan setelah sobat UI menyikat gigi, yang dapat dilakukan gerakan menyikat lidah dari belakang ke depan 5 sampai 7 kali. Selain itu, hal yang terpenting lagi adalah melakukan pembersihan sela gigi atau dental flushing. Nah, dental floss ini dilakukan sebelum sobat sikat gigi ya, jadi urutannya menggunakan dental floss dulu atau flushing, kemudian sikat gigi, lalu sobat UI bisa menyikat giginya, menyikat lidahnya maksud saya. Nah, setelah itu, untuk sehari-hari tadi bisa menghindari makanan-makanan yang berbau, yang beroroma cukup tajam. Kemudian juga sobat UI dapat berkunjung ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali tentunya untuk memeriksakan kesehatan sobat UI. Jadi, datanglah berkunjung ke dokter gigi sebelum sobat UI sakit, jadi rutinkan setiap 6 sampai 12 bulan satu kali untuk memeriksakan kondisi tersebut. Ya, demikian yang saya sampaikan mengenai bau mulut, semoga yang saya sampaikan akan sangat bermanfaat buat sobat UI. Sampai jumpa! Sampai jumpa!